Hai pekerjaan tiap hari lancar dan tetap bisa ngarit berapa ekor sih untuk pemula kalau mau berading domba itu gini tulur berading domba dengan skala kecil aja dulu satu ekor bejantan dan enam ekor betina Halo dulur-dulur ternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dulur-dulur kukabe peternak seluruh Indonesia Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari kami Mari kita sama-sama belajar breeding domba dengan skala kecil untuk pemula karena breeding sendiri itu adalah solusi semua para peternak dolur Mari kita sama-sama belajar langkah demi langkahnya yang benar itu bagaimana berapa ekor yang harus dipelihara jenisnya jenis apa sebaiknya mulai langsung beli indukan apa yang masih darah oke dolur nanti kita akan kupas sama-sama buat dolur-dulur yang baru bergabung di channel ini monggo dibantu mensubscribe dan loncengnya ditekan biar dolur-dulur banyak mendapatkan informasi dan motivasi dari video-video kami sekarang kita menuju langkah yang pertama dolur langkah pertama dolur-dulur harus menyiapkan bangpakan hijauannya ini adalah salah satu yang harus dimiliki para peternak tapi ingat harus benar-benar dihitung luasannya yang mau di pelihara dulu dolur dan masalah jenis rumputnya yang mau ditanam itu terserah sampean kalau punya saya ini ada odot sama pakcong untuk rambarnya yang saya tanam adalah pohon turi singkong karet dan daun pisang ada juga lam toro dolur dan ini juga tidak kalah penting dolur gimana menurut dolur-dulur KB setuju kan kalau mau mulai berternak itu harus mempunyai kandang untuk rumah ternak kambing domba kita nanti dolur kalau untuk masalah kandang sengaja saya buat semi umbaran kayak gini dolur tergantung sampaian adalahan apa enggak kalau tidak ada di atas di koloni di atas kandang juga enggak papa dolur untuk tahap berikutnya kita menyiapkan ternak kita dolur kalau untuk masalah ternaknya ini tergantung modal panjenengan KB dolur seandainya ada modal lebih sampaian pilih bibit-bibitan yang agak bagusan dikit kalau punya saya ini domba lokal semua dolur kenapa saya memilih domba lokal karena ini populasinya juga cepet terus yang sering dicari dari orang yang kayak gini tuh buat warung-warung sate gulai dan yang paling penting dolur kapan modal kita akan kembali dan kapan kita akan mendapatkan keuntungan itu kan tergantung modal tulur-tulur KB seandainya sampean ada modal lebih sebaiknya sampean beli babon yang sudah bawa anak tulur itu nanti lebih cepet dapat untungnya kalau modal pas-pasan ya mungkin beli yang masih darah atau yang siap kawin untuk indukan yang pernah melahirkan boleh juga dolur terus untuk sampean yang pemula berapa ekor sih sekiranya kerja kita itu tetap lancar dan juga bisa ngarit tiap harinya itu kalau untuk saran saya sih untuk pemula beli satu pejantan dan enam ekor betina dolur itu sudah cukup seiring berjalannya waktu kita sambil belajar ngopeni ternak kita pasti dolur-dolur nanti dihadapkan masalah-masalah soal ternak kayak ada yang sakit sakit pun itu saya bagikan ada dua kategori dolur ada yang sakit ringan dan ada yang sakit berat yang sakit berat itu nanti berujung pada kematian dolur untuk yang sakit ringan aja kalau seperti apa itu namanya sakit mata terus merengunuk itu sakit apa ya mencret biasanya itu kalau pakan-pakan baru itu mencret dolur untuk yang sakit beratnya ya itu tadi berujung pada kematian ternak kita dolur terima kasih buat dolur-dolur ku KP peternak seluruh Indonesia semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi dolur-dolur KP dan untuk motivasi agar dolur-dolur tetap tambah semangat untuk mulai peternak saya doakan yang mau mulai peternak cepat-cepat terlaksana semoga diberi kelancaran dan kesuksesan terima kasih dolur ya sudah menyaksikan video ini salam ngarit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati